Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di video channel 07 pada kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah motor vario non led vario 125 dan kendalanya motor ini lampu sennya tidak bisa berkedip kita langsung coba saja ini dia contohnya jika dihidupkan lampu sennya motor ini menyala lampu sennya tetapi tidak mau berkedip oke langsung saja kita bongkar pada bagian depannya ini disini sudah dapat dipastikan bahwa kerusakannya itu terdapat pada flashernya untuk mengetahui tempat flashernya teman-teman cukup buka bagian depannya ini kemudian lepaskan juga kepalanya dan ini dia flashernya yang saya akan gantikan apakah benar kerusakan terdapat pada flashernya pada flashernya pada flashernya yang saya akan gantikan ini kecepatan kedipnya kecepatan kedip lampunya bisa diatur terdapat di bawah flashernya ini oke kita langsung lepas saja flashernya yang lama ini dia flashernya yang kemungkinan rusak kemudian kita pasang flashernya yang baru dan kemudian kita tes apakah lampu sennya mau berkedip apa tidak oke bagi teman-teman yang ingin mengganti flashernya pada motor varioin tipe ini tempat flashernya ada di bawah kepalanya teman-teman oke ini dia lampu sennya sudah menyala jadi kerusakannya terdapat pada flashernya yang di belakangnya sudah menyala ini dia contohnya lampunya sudah mau berkedip oke sekarang kita coba atur kecepatan pada kedipan lampunya disini terdapat baut obeng plus kita coba putar dan ini dia contohnya lampunya berkedip dengan cepat jika baut ini diputar searah jarum jam maka lampunya akan berkedip lebih cepat dan begitu juga sebaliknya oke kita atur seperti pabrikan saja kedipannya oke seperti ini sudah cukup sepertinya teman-teman oke sekarang kita pasang kembali flashernya ke tempatnya oke sekian dulu video dari saya bagaimana cara mengganti flashernya pada motor vario non-led sekian dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih